Harun al-Rashid itu dinasti Bani Abbasiyah, itu pintar sekali. Ada seorang ustadz yang agak ekstrim, itu datang ke Harun al-Rashid. Ya Amiral Muminin, ini nasihun laka famushad bidun alihka. Fala tajidan na'aliyah finafsi kaseyan. Saya mau nasihati kamu, tapi saya mohon jangan masukkan lagi. Karena nasihat ini penting. Tapi saya akan keras, bulgar. Akan keras, kritik saya akan keras. Karena Anda sebagai Amiral Muminin tidak pencet. Apa kata Amiral Muminin Harun al-Rashid? Uskut ya ustadz. Bagian riwayat, uskut ya jahil. Kamu itu ustadz bodoh, tidak usah banyak omong. Terus ditanya, kenapa saya bodoh? Terus dibacakan ayat. Dibacakan ayat. Allah pernah menugaskan seorang yang lebih baik ketimbang kamu. Yaitu Musa dan Harun. Musa dan Harun adalah seorang Nabi. Kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'an. Itu saja etikanya. Kamu kalau ngomong yang halus, yang baik, yang berperadaban. Kok kamu sama saya mau kasar? Akhirnya ustadznya ternyata pinter kamu. Yus, pinter aku. Jadi semudah itu. Allah itu menugaskan orang yang lebih baik ketimbang kamu. Yaitu Nabi Musa. Kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'an. Itu saja ada etikanya. Kok kamu sama saya mau tambah etika? Mau main kasar hanya karena kamu merasa nasihat Anda benar? Jadi gampang sekali memahami Quran. Tapi lagi-lagi memang bagi ahlinya. Tapi ini saya bantu supaya saya menjadi ahli apa? Quran. Ada sekian problem dalam memahami Quran. Terutama kalau lewat terjemah. Problem itu bisa gawat. Gawat betul memang. Bukan gawat-gawatan tapi gawat betul. Misalnya ada ayat begini dan terjemahnya pasti begini. Pak Aina Matuwalu, Fatamma, Bajiwa. Kamu menghadap mana saja, di arah manapun, di sana ada ritonya. Itu kalau hanya pakai terjemah tentu menjadikan kita solat bisa menghadap ke timur, ke barat, ke utara, dan ke apa? Selatan. Saya cerita sedikit tentang Asbabi Nusir. Memang tema sekarang tentang Asbabi Nusir. Dulu Rasulullah SAW, ketika di Mekah itu solat menghadap Ka'bah. Tapi setelah pindah di Medina, di mana Medina itu ada komunitas Yahudi dan Nasroni, Rasulullah itu menghadap ke Baitul Matis. Kira-kira 16 bulan. 16 sampai 17 bulan. Semua riwayat itu kisarannya hanya 16 sama berapa? 17 bulan. Sehingga orang Yahudi itu bilang begini, Muhammad ini baiklah. Meskipun dia membawa agama baru, tapi kiblatnya masih ikut kita. Masih baik. Setelah 16 bulan, Nabi diperintahkan Allah untuk menghadap ke Ka'bah. Bahwa liwajah kashatral masjidil haram. Maka orang Yahudi itu berontak. Berontaknya adalah kiblat mereka ditinggalkan. Cara berpikir orang Yahudi itu kiblat mereka ditinggal. Sehingga mereka bilang, Apa yang menjadikan umat Islam berpaling dari kiblat Baitul Matis. Kemudian mereka provokatif betul. Ini perlu diperjelas. Provokatif. Bilang begini, Muhammad ini bingung dalam peragama. Sehingga habis ngomong A, ngomong B. Habis kiblat Ka'bah, kiblat Baitul Matis. Sehingga dalam banyak tarikh disebutkan, peristiwa kiblat itu terbanyak melahirkan orang murtad. Orang yang keluar dari Islam. Gara-gara provokasi orang Yahudi, Muhammad Taha Yarafidi. Ini Muhammad itu bingung dalam menentukan pilihan apa? Beragama. Kemudian walhasil singkat cerita, akhirnya Nabi itu madab Ka'bah. Apa yang terjadi mujizat itu adalah, Bahwa agama ini agama yang mewakili semua agama sebelumnya. Yang masih orisinin. Yaitu Nabi akhirnya berargumentasi, Ka'bah adalah kiblat yang asli. Yang lebih tua. Lalu mereka tanya, buktinya apa? Dijawab oleh Quran, Fihi ayatum bayinatum makomu apa? Ibrahim. Ka'bah bukti tertua adalah disitu ada makam Ibrahim. Makam itu jejak kaki. Kalau bahasa Indonesia makam itu kuburan. Kalau dalam bahasa Arab makom itu jejak kaki. Sehingga diketahui oleh sejarah, dibuktikan disitu ada jejak kaki. Siapa? Nabi Ibrahim. Sementara nisbatnya Betul Magdis itu adalah kepada Nabi Musa dan Nabi Harim. Yang ini adalah turunan dari Nabi siapa? Ibrahim. Hikmahnya apa? Begini. Sebagai bukti bahwa Betul Magdis pernah menjadi poros Islam atau poros Tawahid, maka Nabi Muhammad pernah disuruh menghadap ke Betul Magdis. Buat inget-ingetan kalau ini pernah menjadi poros apa? Tau? Tau. Tapi tetap tua-tuaan, masih tua apa? Kak. Kenapa tua Kak Bah tadi? Karena Ibrahim adalah Abul Amliya. Bapak dari para. Dan disitu ada jejak kakinya. Fihi ayatum bayinatum makhameh. Bukti itu belum cukup. Dibuktikan lagi bahwa Ismail kecil itu hidupnya di Kak. Kita tahu, Sa'i bena sofawal marwah adalah karena Siti Hajar sedang mencari apa? Jadi ada bukti sekian, bukti empirik bahwa Ibrahim itu, kebladnya itu Kak. Bukan Betul. Sehingga ada kata-kata Fihi ayatum bayinatum makhameh. Nah, tanpa ngerti Asbah bin Luzul, kamu akan mengertikan fa'i nama tua lufastam mawajubah itu salah. Karena disitu, kamu menghadap mana saja, maka disitu ada ridonya Allah. Maka para ulama memberi catatan, maksudnya begini, kamu menghadap kemana saja, asal itu yang diperintahkan Allah, maka disitu ada ridonya Allah. Harus seperti itu mananya? disesuaikan dengan konteks Asbah bin Luzul. Tanpa seperti itu sudah bisa. Dan masih banyak lagi kepentingan tentang Asbah bin Luzul. Jadi problem sekarang adalah banyak mufasir yang hanya mengartikan dari terjemah. Itu bahaya sekali. Jika ada orang yang menekah secara mut'ah. Itu kan mirip kayak transaksi zina. Mereka berdalil Famas tam taktum dihimin hunna fa'atuhunna bujurohun. Perempuan sudah kamu nikmati, yang penting kamu bayar. Terjemahnya seperti itu. Karena ujur itu jamahnya bujroh. Itu fatal sekali. Padahal ayat itu begini, settingannya begini, setting siakul kalamnya atau Asbah bin Luzulnya begini. Ini sekaligus. Memang saya sengaja ngaji dengan tema yang berat. Untuk penghormatan pada yang ngaji. Kalau temanya ringan kan kayak TPQ. Begini ya, Asbah bin Luzulnya begini. Wal muhsonatu minan nisa yang awal Yuslima itu. Ya kita santai aja. Yang awal Yuslima itu. Itu sebetulnya maktuf. Diatafkan pada ayat Jadi perempuan yang haram di negah itu ada tujuh. Yang faktor nasab. Yaitu siapa? Ibu Putri Saudara putri Bulik dari Bapak Amah itu bulik dari Bapak Kolah itu bulik dari Ibu Keponakan dari saudara lelaki Keponakan dari saudara Perempuan. Ini disebut Haram karena nasab Nasab gen Kalau orang Jawa bilang hanya empat Karena ngitungnya Bulik Baik dari Bapak maupun Ibu Kalau orang Jawa bilang kan Bulik Terus keponakan Dihitung satu. Padahal ada keponakan dari saudara lelaki Ada keponakan dari saudara apa? Perempuan Wabanatul ahi Wabanatul Ukhbi Terus kedua Haram karena rondo Kita tahu dalam hukum Islam Rondo adalah sama dengan nasab Jadi ibu yang pernah menyusui kamu Berarti jadi ibu kamu Dan saudara sepenyusuan Berarti menjadi saudara kamu Ini disebut Wa umma hatukumul lati artok Nakum wa akhuatukum minar Rondo Terus ketiga Haram karena musuh haro Karena besanan Jadi pagi ini Misalnya saya nekah dengan Sri Bilang Setelah nekah dengan Sri ini Otomatis ibunya dia Menjadi mertua Otomatis haram saya apa? Nekah Ini namanya haram karena musuh haro Atau kamu punya anak Zaid Zaid pagi ini akar dengan Sri Berarti Sri adalah menantu anda Otomatis Haram bagi anda Itu namanya haram karena musuh haro Karena bisanan Itu yang disebut Warobah apa Haram-haram itu kan Satrusetus Wa umma hatu nisaikum Apa ibu dari istri-istri kamu Memang ini agak jelimet Tapi memang syaratnya mufasir harus Harus biasa jelimet Jangan hanya nyari partai Ayat-ayat untuk kepentingan partai Wah itu ngeri Kajol Koran dipakai Terus Itu berarti sudah tiga kan Haram karena nasab Haram karena rotok Haram karena musuh Terus yang keempat ini Haram yang bukan karena sebab pada seorang perempuan Tapi karena istri orang Haram menekahi perempuan yang masih milik orang lain Orang lain yang menekahi ini Istilahnya Allah adalah Lelaki yang menekahi perempuan ini Adalah lelaki Secara nikah yang sah Nah nikah yang sah itu begini Dalam hukum fakir Islam Saya nikah dengan seri Kalau hanya akad Itu saya wajib bayar mahar hanya separuh Jadi kalau saya janji bayar 1 miliar Berarti wajib bayar berapa? 500 juta Kalau janjinya 100 juta Hanya bayar 50 juta Itu yang wajib bil akdi Nanti wajib sepenuhnya nunggu bil jima Kalau sudah hubungan intim Baru wajib 100% Jadi kalau ada di Jawa Nekah dengan seperangkat alat sholat Itu yang atasannya dok Itu wajib karena akad Nanti bawahnya nunggu Setelah hubungan apa? Intim Ini hukum Quran Bukan hukum saya Makanya kan Hanya wajib bayar Setengah Nah perempuan yang sudah Diajak hubungan intim Itu kata Allah Maka wajib kamu bayar penuh Jadi ayat itu itu tentang perempuan yang sudah di neka Kita harus bayar berapa? Harus bayar penuh Ini penting saya utarakan Nah problem kita sebagai orang Indonesia Ini juga problem Maher di Indonesia itu gak bisa dipakas di Quran Karena keterlaluan Kecilnya itu keterlaluan Saya ini kan kiai Sering ngakatkan itu sampai bosan Seperangkat alat Nah itu itu ngawur sekali Ini bapak harus gak mau Ini saya Saya provokasi minimal itu ya Berapa? 100 juta berapa? Pantesnya berapa? Pantesnya berapa? 10 gram itu berapa nilai? Kan 1 gram 500 ribu Baru 5 Ya sudah mendingan itu 10 gram Quran itu bayangannya gini Sampai latihan Yang hafal-hafal biar latihan Jangan dapat beasiswa Karena hafal Tapi gak jelas Gerung-gerungannya Quran itu bayangannya gini Ini gak mungkin Quran ini bisa dibaca di Jawa Jika kamu neka sama seorang perempuan Kemudian kamu cerai Maka maher yang sudah kamu berikan Jangan ambil lagi Karena maher di Arab itu mahal 100 juta Kadang mobil Alfa Kadang GMC Sehingga setelah menceraikan itu Kebayang menarik Kok enak? Dulu saya memberikan itu Kan karena dapat servisnya Sekarang sudah saya cerai Saya menarik Kalau maher di Indonesia Kan seperangkat alat sholat Jadi gak kebayang Ada kalimat Falata hulu minhu Saya ajangan ambil lagi Kebayang yang ambil aja enggak? Apalagi kalau nikahnya Sudah 2 tahun kan Sudah lusuh Sudah Tapi kalau di Arab Itu kebayang Karena mahal Makanya orang Arab Suka neka orang Indonesia Karena murah Jadi bahasa Kintoron itu Harta yang gak ternilai Waate Tum efdahuna Kintoron Yang gak ternilai Mahal Itu pernah saya hitung Ada yang maher itu 400 juta Ya sekiranya Nah makanya Setelah dicerai Allah memperingatkan Setelah kamu kasihkan Ya jangan minta lagi Kenapa kepikiran minta? Karena jumlahnya Kalau di Indonesia Kepikiran gak minta Gak kepikiran Sangking kecilnya Perangkat alat sholat Kadang 1 juta 1 juta itu Setelah hubungan intim Sebelumnya yang wajib Hanya 500 Itu kan gak kebayang Makanya Susah ngertikan Quran Di Indonesia Kadang susah Karena kadang terlalu Itu pernah Sehidina Umar R.A Pernah bilang begini Wahai para perempuan Mahal itu Jangan mahal-mahal Sekasihan para lelaki Itu ada perempuan Alimah Orangnya alim betul Itu usul langsung gini Ya amiral mu'minin Lai sadayli kalaka Ya amiral mu'minin Wakat kuala ta'ala Waateikum Ihqahumna kintoron Kamu hanya seorang Amiral mu'minin Gak berhak bikin Aturan pembatasan mahal Allah saja Gak batasi Kenapa kamu batasi? Sehingga dulu Yang namanya Nekahnya Suleman Agung Atau Jamaluddin Siapa ratu Kalau hadiah Sampai tas mahal Itu kan dari pasar Mumtas mahal Mumtas itu istimewa Mahal itu Dia punya istri yang Sangat dikintai Dikasih hadiah Mumtas Mahal Terus ilat jod Tas mahal Itu Itu kalau cerai Kan kepikiran minta lagi Dikasihkan yang baru Tapi kalau di Indonesia Tidak mungkin Karena apa tadi Seperangkat alat soh Begitu nyari yang murah Yang bagus Kita hanya Bungkusnya yang bagus Maka gak mungkin Kita maknani Quran Tanpa mengenal Yang bernama Asbabin Karena makna ayat Itu bisa kajol Kalau kita gak tahu Asbabin Supaya porsi ayat ini Sampai semana Jauhnya itu Kita tahu Tanpa tahu itu Tidak bisa Begitu juga Menyangkut Qiblat Sekarang saya tanya Kemarin kan rame Di pemenang Qiblat semuanya Diukur dengan GPS Terus beberapa masjid Di komentari Salah Karena diukur Pakai apa GPS Kalau dalam bahasa Falak disebut Yaumar Rasul Qiblat Memang bisa Dielmoni Tapi pertanyaannya Begini Kamu yang penting Sholat itu Menghadap masjid Masjid itu Ya bangunan Sehingga Kata Ibn Abbas Yang dirawatkan Banyak ulama Mengatakan Al-Ka'bah Qiblatun Li-Ahlil Masjid Wal-Masjid Qiblatun Li-Ahlil Haram Wal-Kharam Qiblatun Li-Ahlil Masjid Wal-Masjid Jadi kalau orang Di dalam medjid Qiblatnya harus Ka'bah Di luar medjid Qiblatnya Asal bangunan Masjid Haram Tapi di luar sini Di Indonesia Boleh Semua tanah Kenapa begitu Kata Ibn Abbas Karena Quran Turun Di Nisanin Arofi'in Jadi kalau Orang Jikja Kalau mau ke Jakarta Arahnya kemana Barat Itu sebetulnya Ketika Anda ke Barat Persis Jakarta Apa bisa saja Lepasnya itu Pangandaran Tapi orang itu Akan bilang Kalau ke Barat Ya ke Jakarta Meskipun Presisi Anda Tepatnya di Pangandaran Nah Qiblat Seperti itu Asal orang menghadap Ke Barat Itu orang sudah bilang Ke Gak usah sedetail Misalnya harus Pas Saya pernah debat Sama tim ahli kemenang Gak bisa Sekarang ada JPR Harus tepat Ka'bah Terus saya bilang gini Kalau teori Anda benar Berarti semua medjid Luasnya maksimal 16 meter Ka'bah itu luasnya Hanya 16 meter Berarti medjid Tulil albab Yang pojok sana Sama pojok sana Kira-kira itu Ya sudah Gak kena Ka'bah Kalau harus tepat Ka'bah itu kan Diameternya hanya 16 16 sama 18 Kalau gak sama Berarti semua medjid Kalau ingin Tepat Ka'bah Harus pas 16 Kalau terlalu luas Pilihannya harus cekung Kan jadi aneh Makanya saya itu sering Pak On Dulu saya ini Biasa debat peke Kalau di tradisi pesantren Namanya basul masaya Saya itu punya teman Yang paling kurang ajar Yang paling saya kenang Dalam pelajar sejarah Dulu itu Kalau debat peke itu Ya seru Kalau aturan peke kan gini Soft paling baik Itu kan soft pertama Baru kedua Baru ketiga Yang paling keren kan soft Awal Soft Terus teman saya bilang gini Pak Ya kalau gitu Gini aja Desain medjid itu Memanjang utara selaku Biar semuanya soft Awal Gara-gara Di desain begini Kan ada soft dua Soft Tiga Apa susahnya Kita bikin mulai awal Supaya medjid itu Memanjang utara Selatan Supaya semuanya soft Awal Ya kalau ada hukum Ya diimplementasikan Dalam desain bangunan Katanya Itu kan kacau Akhirnya saya jawab Lalu setelah begitu Setelah begitu Yang paling afdol siapa Yang dekat imam Ya sudah Bikin cekong saja Kalau gitu Artinya gini ya Beragama itu yang sehat Jadi beragama itu Berdasar riwayat Berdasar riwayat Pernah ada ulama yang ngitung Medinah menghadap Kaabah Itu ya tidak pas Pernah dihitung pakai GPS Kitblat Medinah Ke Kaabah itu ya tidak pas Tidak seperti yang pernah Dianjurkan kemenangan Karena apa Agama ini Ngikuti Bilisanin Arofiyim Seperti jenengan gini Semua ini istilahnya apa Menghadap Padahal ada yang Tidak sana Tidak sana Semuanya Ngaji sama siapa Ya sudah Istilahnya bertatap muka Memangnya kita Bunturan Ini bahasa Jadi seperti ini Semua namanya apa Berhadap Padahal ada yang Agak samping Agak samping Kaabah juga gitu Sebenarnya tidak se ekstrim Yang dibayangkan orang-orang Cuma kalau bisa tepat Ya kita harus tepat Tapi tetap saja Tidak perlu 16 meter Itu artinya Menghadap Menghadap itu menghadap Arah Makanya Allah tidak ada Wawal li wajaka Nah wal kaabah Tapi Wawal li wajaka Shatrol Masjidil Jadi ini penting Saya utarakan Supaya kita familiar Dengan istilah-istilah Quran Istilah Quran itu Gampang Kalau kita kaji Problem kita Tidak pernah mengkaji Jadi semuanya asing Kalau kita mengkaji Itu gampang Saya punya sekian cerita Betapa pentingnya Mengkaji Quran Harun al-Rashid Itu dinasti Bani Abbasiyah Itu pintar sekali Ada seorang ustad Yang agak ekstrim Itu datang Ke Harun al-Rashid Ya Amiral Mu'minin Ini nasihun Laka famushad Bidun alaika Fala tajidan Na'aliyah Finafsi kaseyan Saya mau nasihati kamu Tapi saya mohon Jangan masukkan lagi Karena nasihat ini penting Tapi saya akan keras Bulgar Akan keras Kritik saya akan keras Karena Anda sebagai Amiral Mu'minin Tidak pecat Apa kata Amiral Mu'minin Harun al-Rashid Uskut ya ustad Bagian riwayat Uskut ya jahil Kamu itu ustad Bodoh Tidak usah Banyak omong Terus ditanya Kenapa saya bodoh Terus dibacakan ayat Dibacakan ayat Allah pernah menugaskan Seorang yang lebih baik Ketimbang kamu Yaitu Musa dan Harun Musa dan Harun Adalah seorang Nabi Kepada orang yang lebih buruk Ketimbang saya Yaitu Fir Itu saja etikanya Kamu kalau ngomong Yang halus Yang baik Yang berperadaban Kok kamu sama saya Mau kasar Akhirnya ustadnya Ternyata pinter kamu Yus pinter aku Jadi semudah itu Allah itu menugaskan Orang yang lebih baik Ketimbang kamu Yaitu Nabi Musa Kepada orang yang lebih buruk Ketimbang saya Yaitu Fir Itu saja ada etikanya Kok kamu sama saya Mau tambah Etika Mau main kasar Hanya karena kamu Merasa nasihat anda benar Jadi Gampang sekali Memahami Quran Tapi lagi-lagi Memang bagi ahlinya Tapi ini saya bantu Supaya saya menjadi ahli Apa? Quran Meskipun ngajinya Sebulan sekali Sudah sebulan sekali Tidak punya kitabnya Sudah-sudah Jadi lama dulu Kalau belajar Quran Itu gampang Saya berkali-kali cerita Yang kitab saya baca Direkturat Namanya Sajarat ul Ma'arif Itu kalau cerita Bikin judul itu Enak sekali Seseorang Dimana saja hidupnya Harus berman Terus dalilnya itu Hanya mengutip Makalanya Nabi Isa Ciri utama Seorang Nabi apa? Dimana-mana Adanya berkahi orang Lain Jadi berkah bagi orang lain Maksudnya Tidak jadi problem Bagi orang lain Artinya Kamu hidup Seperti Ini orang Jember Saya orang kembang Hidup di Jogja Yang manfaat Di Jember Yang manfaat Dimana-mana Saya pernah di Korea Seminggu Yang manfaat Saudara kita TKI Yang di Korea Yang manfaat Di sana Bikin medjid Bikin apa Karena Nabi Isa Menceritakan Jawabnya Jawabnya Yang manfaat Itu gampang Sekali Kemudian kamu Tidak menemukan Dimana-mana Tidak menemukan Setelah mencari Kalau belum mencari Namanya tidak tahu Kan ayatnya Kan falam Tidak menemukan Tidak menemukan Itu nyari dulu Apa langsung Ngambil sikap Nyari dulu Baru kesimpulannya Tidak Ketemu Kalau belum pernah Nyari namanya Tidak tahu Segampang itu Lama dulu Mengahami Quran Karena konstruksinya Yaitu mereka Tahu betul Bahwa Quran Dilisanin Arohim Ketika Futuhat Syam Syam dulu Itu dikuasai Tentara Romawi Era Syedina Umar Futuhat Yerusalem Dikuasai Tentara Islam Itu awal Syedina siapa Umar Umar Ketika Futuhat Mau ada pesta Besar-besar Tapi Umar Menolak Ketika menolak Kenapa Anda menolak Beliau hanya membaca ayat Inna wuha ta'ala Ayyaro kauman Faqala adhaptum Toyibatikum Fi hayatikum Dunia Allah itu mengkritik Satu komunitas kaum Yang zaman di dunia Menghabiskan Semua kene Maka kita Tidak perlu syukuran Besar-besaran Jangan-jangan Jatah kita di akhirat Kita habiskan Dudu Adhaptum Toyibatikum Fi hayatikum Semudah itu Semudah itu ulama Rasulullah Pernah dahar Pernah makan Makan Karena tiga hari Tidak makan Soraya Indonesia Tidak makan nasi Tidak makan daging Lama sekali Tiga hari Nabi Tidak hanya makan Burma dan Air putih Pernah Nabi Tidak makan roti Sampai tiga hari Kalau Indonesia Mungkin tidak makan nasi Di hari ketiga Ada sohabat Yang berbaik hati Nabi Disembelahkan kambing Dipotokkan kambing Nabi Disuruh dahar Itu baru dahar Setengah piring Nabi berhenti Ketika ditanya Setengah piring itu kan Sudah kuat Untuk sholat Untuk apa Sudah kuat Ditanya Ya Rasulullah Kenapa berhenti Bukankah engkau Tidak makan ini Tiga hari Nabi menyebaca Semua nikmat Yang saya rasakan Nanti ada pertanggungjawabannya Makanya Saya tidak ingin banyak Wah itu Kalau diterapkan Di sini Tidak populer Makanya Saya tahu Gayanya Ngaji Quran Tidak siap Dengan konsep Kuran Jadi Segampang itu Orang dulu Nah Karena apa Mereka tahu Quran itu Diturunkan Dalam konteks Apa Lafad ini Arahnya Kayak apa Mutlak Muqayatnya Kayak apa Mukkamutasabehnya Kayak apa Nasahmansuhnya Kayak Nah sedikit Saya cerita ini Mungkin contoh terakhir Karena agak lama-lama Nanti bingung Kalau lama-lama Yang bingung ya saya Bingung cara Memahamkan Jadi kalau guru itu Kan bingung Cara memahamkan Kalau murid Bingung cara Memahami Tidak tahu Tingkat kebingungannya Sama Kalau guru itu Bingung Cara Memahamkan Kalau murid Bingung cara Jadi ini Pertemuan Dua kelompok Bingung Yang satu Bingung cara Memahamkan Yang satu Bingung cara Kalau orang ekstrim Bingung cara Merusak suasana Itu gak bener Ada loh Rasulullah itu Anabi Itu paling pusing Yang ngadepi orang-orang Yang ekstrim Karena apa Cara berpikir itu Lompatannya itu Gak tertip Jadi nabi itu Cara berpikir itu Keterdasan nubuah Sementara orang ekstrim Cara berpikir itu Keterdasan nafsu Bukan kecerdasan manusia Kalau manusia Masih baik nafsu Misalnya begini Kalau dalam tradisi Nubuah itu Saya dengan Pak On Berteman lama Mulai tahun 2000 berapa Itu kalau Pak On Menertamu ke saya Harusnya Saya tak kasih makan Karena sudah dekat Tapi kalau Kenalan baru itu Dikasih makan Disangoni Jadi nabi itu Perlakunya agak unik Akhirnya ada orang Yang cara berpikir itu Dangkal ya Rasulullah ini Tidak fair Yang iman lama Tidak diservis Yang iman baru Diservis Cara berpikir nabi begini Orang ansur itu kan sering Memberi nabi Perjuangannya nabi Ditopang orang apa Ansur Donatur lah Kira-kira orang ansur itu Donatur Donatur itu keren Karena donatur itu artinya Al-Yadul Ulyah Sehingga ketika nabi sudah Nguasai negara Nguasai Mekah Medina Sudah butuhkan Itu orang ansur Tetap gak diservis Yang diservis nabi itu Orang-orang baru masuk Islam Disebut Walmu'allafati Bulubu Atau Islam Mu'allaf Ada satu dua orang Yang protes Tentu yang gak inter Bukan protes Terus tidak inter Uang iskal-iskalnya sendiri Kotaknya gak sampai-sampainya sendiri Orang lain disuruh jawab Makanya disini Gak ada tanya-jawab Nanti iskal-iskal Kamu sendiri Bingung-bingung Kamu sendiri Saya disuruh Jawab Berarti Gusbah gak mau ditanya Ya memang gak mau Karena tadi Jawab sendiri aja Nanti pinter sendiri Kapan-kapan pinter sendiri Akhirnya Tanya begini Cara tanya begini Ya Rasulullah Ini gak bad Orang sudah Islam lama Setelah negara terbuka Milik Anda Setelah kita menang Setelah kita menguasai negara Gak kamu servis Sementara yang baru Islam kamu Nabi itu bertanya Senyum-senyum Relax aja Lama-lama Tambah ekstrim pertanyaannya Kata Umar Ya Rasulullah Saya beri izin Untuk membunuh orang ini Umar itu pikirannya Karena Mangkel lo Nabi Nabi jangan Kalau kamu bunuh Nanti apa kata orang banyak Ibn Muhammad Dikira Muhammad membunuh Sahabatnya Nabi masih mendengar Komplennya masih mendengar Lama-lama Nabi memberi penjelasan Kamu-kamu ini orang ansor Kamu biasa memberi saya Memberi Dana perjuangan Memberi itu hebat Saya gak ingin Menurunkan grid anda Grid Sebagai pemberi Berarti kelasnya elit Sekarang menjadi pener Pener Itu gak bagus Itu betapa Rasulullah ini Namanya kecerdasan lubuah Kalau orang biasa memberi Biar memberi saja Supaya dia tetap heroik Tetap patriotik Tetap keren Karena mentalnya Jangan sampai dari mental memberi Kemudian mentalnya peminta Jadi kalau Pak Jadi tim suksesnya Pak Jokowi Itu ya gak minta-minta Kalau dulu Kampanye Ya kampanye saja Biar memberi Terus gak pernah minta Meskipun akhirnya Ya gelong Tapi Nabi dulu Dede gitu Jadi orang ansor itu Gak pernah diservis Padahal jasanya kayak gitu Supaya kelasnya tetap kelas Kelas elit Yaitu pemberi Penanggung Jauh Nabi gak ingin orang ansor Turun grid menjadi pener Orang-orang yang cerdas Menerima konsep Nabi Seperti Dua tanya sama Pak Onsaya Dan Deni Kor Kerjaman Ui itu Puluhan tahun sama Pak Jokowi Itu beliau ke kontraan saya Saya ke rumah beliau Itu gak pernah berharap Saya sangat tertutup Bukan papa Kalau ingin memberi Memberi saya Kontribusi saya pada Al-Quran Saya gak kepikiran mendapat Supaya heroi Tapi orang-orang yang cerdas Cerdas tadi Cerdas amatir tadi Ini gak fair Yang memberi lama Kok dapat servis sedih Sekarang itu Problem zaman akhir Sudah mulai seperti itu Nah Orang ini namanya Zulhuwaisiroh Ini yang nanti Punya anak turun Khawarit Khawarit itu Orang yang Ibadahnya hebat Tapi cara berpikir Tangan nubuah Salah Orang lagi khawarit Orang ibadahnya hebat Tapi cara berpikir Nubuah Salah Nubuah itu unik Nubuah itu cara berpikir tadi Apa ya Melihat sesuatu yang benar Biar benar terus Itu tadi Mental memberi itu Ya biar memberi terus Udah usah di share Maka ketika Abu Bakar jadi Khalifah Jadi Khalifah Rasulillah Itu Ada sistem Kepegawaian Itu gajinya Umar Yang sudah Islam lama Gajinya Abu Bakar Yang sudah Islam lama Itu sama Abu Sufyan sama Padahal Islamnya Abu Sufyan Baru setahpat di Mekah Kira-kira baru setahun Terus diprotes sama orang-orang Ini Islam lama kok gajinya Sama Islam yang baru Setahun kok sama Kata Abu Bakar Fado ilhum indawaw Mereka punya kelebihan Islam lama Itu indawaw Nanti balasannya biar surga Kalau di dunia Sesuai profesinya Artinya profesi Kalau Penjaga kantor ya berapa Kalau dosen berapa Pokoknya Ya sudah Dan itu diterima oleh sohabat Semuanya nerima konsep itu Era Umar Agak dibalik Abu Sufyan kira-kira Gajinya satu juta Yang lainnya Yang menangi Nabi Mulai awal Gajinya sepuluh juta Ditanya Ya Umar Kenapa ini jadi rubah Seperti kebijakan Abu Bakar Tidak seperti Abu Bakar Ya Umar lucu Demi Allah Saya tidak akan Pernah menyamakan orang Yang dulu merangi Rasulullah Yaitu Abu Sufyan Dengan orang Yang selawasi Derena Rasulullah Yaitu Seidina Ali Dan sebagainya Ini penting Artinya ketika Gajinya orang saya Seperti Ali Itu tinggi itu Bukan karena lamanya Islam Tapi karena Lamanya Iman Jadi mulai dulu Istihani Dan dulu Itu yang biasa saja Karena tadi Ada kecerdasan nubu Saya ulang lagi Ada kecerdasan apa Sekarang itu Kecerdasan tomah Atau kecerdasan nafsu Itu kalau Sampan ngaji kitab tasawuf Itu babakil itu tidak ada Menurut kitab tasawuf Medit itu tidak ada Kikir itu tidak ada Yang ada itu tomah Tomah itu berharap Dikasih orang lain Sampan pernah tidak Bilang kalau Artis-artis di Jakarta Kikir Tidak pernah Karena kamu tidak pernah Ingin diberi Tapi kalau kamu punya pacar Karena kenal Tidak pernah diterapi Pacar sah Kikir Karena kamu ingin Diberi Pernah tidak kamu Hukumnya orang lain Kikir Yang tidak kenal Padahal tidak pernah Memberi Kenapa Karena kamu tidak pernah I Coba sekarang kamu Satanya Ini latihan cerdas Definisi kikir itu apa Tidak pernah Memberi kamu Artis-artis Jakarta Koko-koko nasional Pernah tidak memberi kamu Tidak Tapi tidak pernah Kamu vonis Kikir Karena kamu tidak pernah Tomah Tapi pacar kamu Kok aman ditraktir terus Atau istri kamu Atau mertua kamu Kok tidak Ngasih warisan kamu Bilang kikir Sebabnya kikir Betul Apakah kamu Tomah Berharap Tomah Maka di kitab Tasawuf itu Tidak ada bab kikir Yang ada bab tomah Karena asal-usul Men vonis orang kikir Itu karena Tama Maka Jangan banyak Kenal orang Nanti banyak Hukum kamu Sombong juga Gitu Di tasawuf itu Tidak ada bab sombong Karena orang hukum Orang lain sombong Itu karena kamu Ingin dihormati Ada orang Tidak kenal Terus lewat saja Tidak tanya kamu Kamu bilang sombong Tidak kan Tapi kalau kenal Oh sombong betul Kenal tidak tanya Jadi tasawuf itu Sisi unik dari Terus ingin Kenal Pak Jokowi Ingin jadi menterinya Nanti kenal rektor Ingin jadi pegawainya Ketika tidak diturutin Bilang Pak rektor Kikir Tapi orang lain Ya Kak Pernah berharap Mungkin tidak menfonis Pak rektor Atau Pak On ini Kikir Tidak kan Berarti Fonis Kikir itu Status orang itu Apa Tidak kesampaian Niat kamu Memang Agak jelimat Tapi itu unik Itu bagian dari Khazanah Pak Makanya Rasulullah itu Sering istiadah Minta perlindungan Ya Allah Saya tidak ingin Berkeinginan Yang tidak layak Coba kamu Protes negara itu Karena apa Ingin makmur Sejahtera tanpa kerja Sehingga nyalakan Menteri Keuangan Menteri ini Makanya kalau Buyonannya Ulama tasawuf Begini Tak beri bocoran Buyonannya Ulama tasawuf Begini buyonannya Anta lam tajit Min nafsikakul Lama turit Fakai faturi Tu min huirikakul Lama turit Kamu yang punya Keinginan saja Tidak bisa Memenuhi Apa yang kamu inginkan Kenapa Keinginan itu Kamu timpakan Ke orang lain Untuk memenuhi kamu Kamu yang punya Keinginan saja Tidak bisa Memujudkan Kenapa keinginan Anda Kamu timpakan Bebankan orang lain Untuk memenuhi Keinginan Anda Misalnya kamu Saya ini goblok Tolong pinterkan Kamu yang ingin saja Tidak bisa Menyuruh saya Jadi kalau Tidak suami itu unik Seperti kamu Mencintai istri Tulen itu Ingin kan Dicintai istri tulen Kamu sendiri kan Tidak bisa cinta tulen Masih pelengahan sana Kamu pacaran Ingin pacar kamu setia Ternyata kamu bikin Sekian alternatif Kalau putus ini Punya ini Putus ini Tapi kamu ingin Ini setia kan Tidak fair Makanya Goyonya Orang tasawuf itu Anta lam tajit Min nafsika Gula maturit Fakai faturi Dumin ghairi Gula maturit Gampang itu apalah Pokoknya Ratrit Gitu saja Gampang Jadi kamu Yang punya keinginan saja Tidak bisa Memenuhi Kok orang lain Disuruh Memenuh Sehingga orang tasawuf itu Malu betul Misalnya saya Kok ingin Pak On Tadim sama saya itu Kurang penggap Kalau saya ingin ditakdimi saya Saya menakdimi diri saya Makanya berbahagialah Orang yang ngilo Saya ganteng sendiri Saya kaya sendiri Menunggu orang lain Bilang kamu kaya itu Rekod Menunggu orang lain Bilang kamu hebat itu Sudah bilang saja Ya Allah saya hebat Ya Allah saya ganteng Ya Allah saya cantik Daripada menunggu orang lain Bilang apa Cantik Jadi ilmu tasawuf itu Jadi kalau Fekih itu Yang dikritik itu Kikir Kalau tasawuf Tidak tomah Karena orang yang Kamu vonis kikir Jangan-jangan Tidak kikir Tapi mementingkan Yang lebih pen Misalnya ada teman Yang tidak pernah Naktir kamu Ternyata punya ibu sakit Uangnya dianggarkan Untuk ibunya yang Sakit Atau anaknya sekolah Atau keluarganya Masih butuh dia Sehingga sama teman Dia kikir Hakikatnya kikir Apa mementingkan Yang penting Tapi kamu karena Tidak pernah ditaktir Men vonis Kikir Nah ini pelajaran Jadi makanya Yang dianteni Ilmu tasawuf itu Tomah Tama Jadi kalau dalam Bahasa Indonesia Bukan kikir Karena vonis kikir itu Akan disematkan Orang yang tidak Kesampean Hajatnya Pokoknya Bapak saya itu Keluarga kia itu Ajarannya itu Yang penting Jangan berharap Dari orang lain Ini Pak Onsaksinya Saya dulu Benain terjemah Itu gak pernah ingin Diperlakukan seperti ini Ya ngaji aja Karena pikirannya Keluarga kia itu Sederhana Kalau ngamal Ya ngamal saja Ngamal itu heroik Makanya Buyut-buyut kita semua ini Kan pahlawan semua Membelah negara Indonesia Jadi merdeka Yang gak pernah kebayang Jadi presiden menteri Tapi sekarang gak Ngamal sedikit saja Jadi Menteri jadi Ini bahaya Kalau dalam kelangsungan Bernegara Karena orang Biasa transaksional Awal negara ini Dibangun berdasar heroik Bukan berdasar apa? Transaksional Tapi sekarang orang Akan Membiasakan Apa-apa itu transaksional Ini gak bagus Untuk kelangsungan Bernegara Apalagi kelangsungan Beragama Sehingga seperti saya ini Masih punya desa-desa Binaan Di Seragen Di pedalaman Papua sekalipun Saya punya santri banyak Di Papua Itu kalau cerita itu Unik-unik Itu mau Jumatan Itu gak ada orang Sudah datang Setengah dua belas Itu datangnya tiga jam Di situ mau ketemu Santri tiga Akhirnya mereka Tanya gini Pertanyaannya itu Boleh gak Jumatan Orang tiga Secara Fekih Shafi'i Kan harus orang empat Kemudian Mereka bilang Buat sholat duhur saja Mereka gak mau Jumat-Jumat kok duhur Harinya akan Jumat Masak sholatnya Sehingga kita-kita Yang jadi kiai Akhirnya nyari Fikul Madai Bil Arba Nyari Fekih Madam Ternyata Imam Malik Membolehkan orang enam Ada yang bilang dua belas Yang penting kecelok Jumat-jumat itu kelompok Kalau tiga kan Belum kecelok apa? Belum Belum disebut apa? Kelompok Ini penting saya utarakan Supaya kita berjuang Itu bukan karena Servis seperti ini Tapi yang namanya dakwah Itu menjadikan orang Gak tahu menjadi tahu Termasuk kepada Desa-desa terting Sama Yang namanya menteri Itu pembantu presiden Untuk mempunyai kebutuhan Rakyat banyak Sekarang misalnya Menteri Pertaniannya itu Hebat, cerdas Tapi petani Gak mau nantur padi Mau apa Coba yang membantu Ketahanan pangan Itu para petani Mau nanam padi Apa karena menteri Pertanian Karena pertani Mau nanam Ya sudah GR saja Kita pembantu presiden Karena ikut Menyumbangkan ketahanan Pangan Tapi kamu kan Gak digaji Kita keren Ngamal tanpa Harap gaji Ini penting Supaya anda itu Gak hati kecil Ikut menyumbang negara Tampak ingin dapat Gaji Keren gak? Nah itu nubuah Apa? Nubuah Orang ansur itu seperti itu Sehingga ketika Rasulullah wafat Dan ada kompetisi kepemimpinan Itu orang ansur gak ikut Sudah kita makmum saja Silahkan dibagi di Sangking baiknya orang Makanya saya ulang lagi ya Keterdasan nubuah ini Yang gak dipahami Orang khuari Orang khuari Cara berpikir Yang kerja banyak Harus dapat Sementara Keterdasan nubuah Enggak Yang biasa memberi Terus memberi saja Ini saya baca Supaya dapat Berkahnya ulama-ulama dulu Karena ini dikarang oleh Ulama yang dipakai Perujukan seluruh dunia Begini Jadi mengenali Asbah bin Nuzul itu Membantu Memahami secara benar Ayat itu Karena tadi Kalau ayat itu dipotong Itu maknanya bisa kajau Kayak tadi Kalau diterjemah itu Kan mendukung kawin mutlah Kalau terjemahnya saja Perempuan siapa saja Yang pernah kamu nikmati Yang penting kamu Bayar Itu kan aliran sesat Dan menyesatkan Itu konteks Asbah bin Nuzul Tidak seperti itu Perempuan yang sudah Menjadi istri kamu Seolah lagi Perempuan yang sudah Menjadi Istri kamu Jika sudah Kamu hubungan intim Maka mahernya Harus dibayar Penuh Tapi kalau belum Hubungan intim Maharnya Hanya wajib Sepa Separu Fani suma paru Tum illa ayahu Nau yakual Lati biayati Hubdatun Lekah Tapi tadi Kalau di Indonesia Gimana Gus ya Itu yang repotnya Maharnya itu Tadi Mau kena atasan Dan apa Wah Kacau Kalau di Indonesia Sehingga kita Bingung Kalau Kalau dalam logika Arab kan gitu Bayangannya Kalau cerai Kata Allah Fala tak huyu Min usai'at Harta yang sudah Kamu berikan ke istri Jangan diambil Sampai dilarang Ngambil tuh Karena jumlahnya Banyak Sehingga kepikiran Ngambil Kalau di Jawa Gak usah Dilarang Sudah anda akan Ngambil Karena rukuhnya Sudah Sudah Susahnya Baca Quran Di Di Jawa Karena dari awal Maharnya terlalu Apa Kecil Terus beliau Imam Suwiti Termasuk disini Menyontohkan Yang Yang pasti salah Kalau difahami Yaitu tadi Ayat Apa itu Fa'enamatu Walu Fasthamana Wajib Jadi beliau Terus mengingatkan Betapa pentingnya Mengenali Asbabin Nasib Karena asbabin Nuzul itu gampang Saya ulang lagi Asbabin Nuzul itu gampang Gampangnya begini ya Kan ada satu peristiwa Misalnya begini Rasulullah itu kan Mengkritik Penuhanan Lata dan Uza Berhala-berhala itu Dituhankan Dikritik Sama Rasulullah Kemudian mereka begini Karena mereka biasa Personifikasi Tuhan Muhammad Kalau Tuhan itu Tidaklah Ta'uzah Dan itu terbuat Dari batu Lalu Tuhan Anda itu Dari apa Amin Fiddotin Awdabin Lalu Tuhan Anda ini Dari emas Apa dari Perak Karena mereka Tidak bisa Membayangkan Tuhan Tanpa dipersonifikasi Terus Allah Menurunkan Karena otaknya mereka Sudah begitu Yang namanya Tuhan Itu harus dipersonifikasi Cerita yang paling unik Gini Pak On Ada bos Isla Ada bosnya TKI yang baik Mereka mengizinkan Pekerjanya sholat Bareng sholat itu Dingeti ke atas ke bawah Kok gak ada arcanya Sehingga setelah sholat Dibilang Apa saya belikan Beralah sekalipun Karena gak kebayang Ada orang sholat Tidak tanpa Beralah Tanpa Tuhan Yang kamu sembah itu Mana kok gak ada Apa tak belikan Jadi Unik Nah teman saya yang satu Unik lagi Dia termasuk pegai Garuda Yang dari eno saya ke Korea itu Orang pegai Garuda Dia karena orang kaya Biasa ke Eropa Kemana-mana Sehingga cerita Dia sholat di mall Karena nganggep Korea itu Sudah negara maju Ke Eropa Setelah sholat di mall Pas asar itu Sekuritinya Nelpon polisi Pak polisi Disini ada ritual teroris Jadi kalau menamakan sholat itu Ritual Jadi artinya apa Ritual-ritual yang kita Lakukan itu Macem-macem cara Orang ateis itu Kan Cina kan Korea itu Ya Cina lah Korea, Jepang, RRC Itu kan sibit Itu ya yang namanya Ibadah sembahyang Harus ada patungnya Atau ada arcanya Atau ada benda-benda Orang Islam kan gak ada sama Makanya mereka itu Kok bisa Problemnya kita Saya ulang lagi Ini problemnya Problemnya kalau ada itu Ya rekod Begini misalnya Ini masih tentang Asbab bin Usul Ini contoh terakhir Tentang masih Asbab bin Usul Umar Rodiyahwahu Anhu Sahabat Umar Itu kalau mencium Khacar Aswat Itu sambil gedumel Tidak berdoa Tapi gedumel Masyuri Itu ada di Bukhari Alimtu annaka khajarun Latadur walatanfa Walau la anni ro'aitu Rasulullah Saya tahu loh Nyium Nyium khacar Aswat Dicium Tapi sambil gedumel Saya tahu loh Kamu hanya batu Gak mandor roti Gak manfaati Kamu jangan GR Saya cium itu jangan GR Kalau saja Saya tidak melihat Rasulullah mencium kamu Maka saya tidak Sudih nyium kamu Sudah gitu saja Itu tiap nyium Itu tidak doa Kalau kamu kan gak minta Kayak minta macem-macem Kalau Umar malah gedumel Nah kenapa demikian Itu ada Asbab bin Usulnya Umar itu saksi sejarah Ketika Rasulullah Fatih Mekah Nabi kan Tawaf terus mencium Hajar Itu di belakang Masih banyak orang kafir Kebetulan Umar masih di sana Sudah Islam Umar Tapi dia di belakang Dengar orang-orang kafir Muhammad itu tua aneh Katanya nyembah Katanya melarang nyembah Batu Ternyata dia nyembah Batu Jadi Nabi nyium hajar Aswat Dikira Nyembah Katanya melarang nyembah batu Tapi dia kok Nyembah Karena Nabi mencium hajar Nah karena untuk menghilangkan Setikmasi itu Umar tiap nyembah Haswat itu ngomong gitu Ada kan ada sound system Mungkin ada sound system Supaya jelas Bahwa penciuman ini Bukan karena menyembah Menyembah Artinya mudah sekali Kenapa Umar ngomong gitu Karena Asbab bin Usulnya Seperti itu Coba kalau kamu gak tau Asbab bin Usul Umar maksudnya gimana Gak doa gak apa Kok malah ngomong gitu kan Tapi kalau kamu tau Asbab bin Usul Umar itu Yang mendengar komentar Orang mus Sama ketika kita tau Waf itu kan Tiga pertama kan kita Lari-lari kecil Itu ceritanya juga gitu Rasulullah itu hidup di Medina Terus diterkenalkan miskin Medina itu Kota wabak Kota penyakit Endemik Dulu Medina Yasrib itu kota endemik Sehingga kata orang Kafir-kafir Mekah Nanti akan datang Satu komunitas kaum Yang sudah lemas Karena kena penyakit Apa TBC dari apa Yasrib Nabi dengar itu Makanya terus bilang Ke para sahabat Tunjukkan kalau kamu kuat Dengan cara Lari Terus pakai pakaian Yang kelihatan maco Yaitu yang Yang dipakai lelaki-lelaki Baunya dikelihat Nah setelah Rasulullah wafat Umar menggantikan beliau Setelah gubakar Umar bilang gini Sebetulnya Tawaf seperti ini Yaitu lari pertama Apa Tiga putaran pertama lari Dan memperlihatkan Apa Bunda Seakan-akan orang maco Itu sudah gak perlu Karena alasan itu Sudah gak ada Tapi ini Tinggalan Rasulullah Maka jangan ubah Ya tetap seperti Akhirnya Meskipun sudah Gak ada alasan Tadi Menjawab Stigma si orang apa Kapir tetap Tawaf seperti Jadi memang Agama itu unik Kadang kita harus Tahu alasannya Tapi alasan itu Kalau menjadi Mahatul hukmi Pijakan hukum Sah Misalnya kamu terus Berarti Tawaf sekarang Bebas Gak perlu seperti itu Kan alasan itu Sudah gak Gak ada Nah disini Pentingnya riwayat Riwayat itu begini Logikanya Sudah gak ada Tapi Keviah itu Cara itu Masih kita terus Dan itu memang Saya ulang lagi Harus tahu Asbabin Saya beri contoh Misalnya Terus hanya ayat Dimana Jika kamu pergi Dalam keadaan Takut Ditangkap orang Kapir Atau takut Diculik orang Kapir Maka kamu Boleh mengkosor Sholat Itu jelas ada Ayat Jika kamu takut Diculik orang Kapir Sehingga ketika Bata Fatih Mekah Setelah Mekah Dikuasai Islam Umar tanya Ya Rasulullah Kenapa Engkau masih Sholat kosor Bukankah kita Sudah aman Boleh mengkosor Itu kalau Dalam kondisi Takut Sekarang kita Sudah aman Jawabannya Rasulullah itu unik Ya Umar Hadihi Sodakotun Fakbalu Sodakotun Ini sodakotnya Allah Boleh Sudah terima saja Tidak usah Catatan-catatan Sehingga era Umar Ada lagi Yang tanya Umar Gitu Kata Umar Sa'al Tudalika Rasulullah Sallallahu Wa'alui Sallam Fakolah Hadihi Sodakotun Fakbalu Sodakotun Sudah ini Boleh Sudah terima saja Ini kan unik Padahal Kalau secara Disiplin ilmu Kan bergini Kamu boleh Mengkosor Sholat Kalau dalam Bepergian Dan dalam Keadaan Takut Logika hukumnya Kalau tidak takut Tidak usah Sama seperti Begini Kamu kalau pergi Jauh seperti Saya Pak On Itu ngosor Sholat Tepat Tidak ngosor Alasannya Kalau kosor itu Kalau pergi itu Masakot Sekarang pergi Kita pakai Alpan Pakai Innova Bawa uang Disupirin Itu masakot Tidak Tidak kan Tetap boleh Jamaah Tidak Sebenarnya Kamu jamaah itu Karena pengetahuan hukum Apa karena enak Jamaah Kalau alasannya Masakot Kan sekarang Sudah Tidak 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 Ya sudah Pakai hadis Tadi Ini hadiah Terima saja Jadi Makanya Agama itu Riwayat Tapi ada saja Ulama yang Agak Ya Agak Bale Agak Bale Banyak juga Ulama Misalnya Dwegawe Ibunya sakit Terus ribet Jamaah Sholat Kenapa Ribet Murmat Ibu Makanya Ada saja Kiai yang Dwegawe Mantuk Terus jamaah Sholat Tapi jangan Ikuti Tapi ada saja Karena alasannya Jamaah itu Karena apa Repet Ya ada saja Tapi ya Jangan Diti Cuma Saya ini Cerita Analisis hukum Itu memang Agak-agak Unik Jadi Tadi Kadang Nabi itu Ditanya Ya Rasulullah Kita dulu Boleh jamaah Kosor Ini kan Karena Diancam Orang kafir Sekarang aman Kenapa Tetap jamaah Jawabannya Nabi Ini Hadiah Terima Ya ada Sobat yang Bantah Kenapa Nabi Allah itu Tidak yang baik Kalau sudah Tidak pernah Ditarik lagi Makanya Nabi Kalau berdoa Siapa yang Disiksa Di dunia Karena dosanya Kalau ada orang Salah Kalau di dunia Sudah Dikasih Sanksi Allah itu Lebih Mulia Untuk Mengulang Nanti Di akhirat Akram Allah terlalu Mulia Maksudnya Orang kepikiran Males Ya selesai Tidak akan Kalau sampekan Enggak Masih ingin Lagi Jadi itu Cara berpikir Nubuah Jadi Berpikir Nubuah Kemudian Yang sujud tadi Wawah Layafiru Wawah Demi Allah Tidak akan Ngampuni Kamu Itu langsung Allah memberi Wahyu Sama Nabi Di zaman itu Bilangin Yang sejar Sujud itu Dia harus Minta maaf Sama saya Kata Allah Dia bersumpah Bahwa Allah tidak akan Memaafkan orang Itu harus Diralat Nabi Kenapa Yang Tuhan Itu saya Saya ini Punya sifat Dua Bisa Menyiksa Dan bisa Memaafkan Kenapa Dia milih Sifat Saya Satu Tidak Memaafkan Akhirnya Apa Orang Yang nginjek Tadi Sama Allah Dikasih Tumpet Jadi Orang Soleh Jadi Itu Makanya Kamu Gak boleh Jadi orang Ekstrim Nyifati Awanya Satu Gak Boleh Allah Tetap Bisa Sifatnya Allah Dua Tetap Dua Gak Boleh Kamu Rasulullah Kayak apa Bencinya Sama Waksih Karena Waksih Itu Yang membunuh Sayyid Hamzah Siapa Itu Bencinya Bukan Rasulullah Sampai Masud Masud Waksih Tapi Sama Allah Malah Diturunkan Ayat Muhammad Meskipun Kamu Kekasih Saya Itu Tidak Wilayah Kamu Memaafkan Atau Terserah Saya Ternyata Betul Malah Waksih Dikasih Toba Nah Sekarang Enggak Orang Itu Nyifati Allah Sama Orang Lain Sajid Duk Kalau Sama Dirinya Enggak Boleh Seperti Itu Allah Sifat Tetap Jadi Boleh Kamu Berdoa Ya Allah Semoga Dapat Istri Saya Mbak Tuga Boleh Berdoa Ya Allah Jadi Ini Aduh Kekuatan Nanti Terserah Nanti Allah Mihak Yang Mana Kayaknya Mihak Yang Perempuan Karena Kasian Kan Kalau Cuman Dapat Orang Saya Saya Andaikan Boleh Fatwa Fakih Yang Saya Haramkan Orang Jelek Dapat Orang Jelek Karena Kasian Anak Anak Tahu Jelek Banget Jadi Dalam Islam Seperti Itu Apapun Benci Kita Sama Musuh Kita Allah Bisa Saja Memperlakukan Musuh Kita Secara Bahaya Karena Allah Tetap Kita Jangan Karena Kita Benci Seseorang Seakan Akan Allah Sama Dia Pasti Menyek Itu Yang Dicontohkan Allah Kepada Rasul Itu Beliau Tidak Cotok Sama Wahsi Malah Wahsi Dikasih Ketinggian Makanya Tersadaya Tepat Muhammad Tidak Wilayah Kamu Saya Menentukan Mengadab Atau Mengam Makanya Rata-rata Kiai Ulama Itu Halim Halim Itu Tidak Gampang Menfanis Orang Lain Biar Allah Tetap Dengan Sifatnya Ayat Alumah Biasa Bahwa Allah Bisa Melakukan Abad Soal Kamu Benci Sama Seseorang Benci Saja Atas Nama Kamu Jangan Nyadot Allah Misalnya Kamu Cinta Seseorang Wah Ini Yang Talon Presiden Ini Harus Jadi Presiden Ternyata Mengedaki Jadi Menteri Mau Apa Yang Kiai Atau Pak On Tapi Kalau Yang Tegger Itu Sudah Itu Rilek Ahlul Ilmi Sudah Ini Negaranya Allah Ini Kerajaan Allah Ini Buminya Allah Ya Allah Biarin Yaf'a Lu Jadi Tuhan Allah Kamu Yang Repot Ya Allah Biar Tetap Yaf'a Lu Mayasa Allah Boleh Yaf'ir Ini Mayasa Udat Ibu Mayasa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alaykum Alaykum